Kembali bersama Bunga Mawar TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sejak semalam, isu poligami semakin hangat menjadi bualan ramai apabila pengarah tersohor Samsul Yusuf mengakui sudah berkahwin dengan Ira Khazar, yang sekaligus menjadi wanita itu sebagai istri keduanya, selapas pelakon Putri Sarah Liana. Berita itu membuatkan ramai kecewa dan panas hati apabila pengarah berusia 38 tahun itu membelakangkan keluarganya termasuk mengecewakan hati seorang istri. Mana tindaknya Samsul pada mulanya menafikan dia sudah berkahwin dengan Ira dengan mengatakan ia menghanyalah fitnah semata-mata sehingga mahu saman pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Pun begitu, Samsul menegaskan pelakon Putri Sarah masih istrinya yang sah dan berharap agar pulang ke pengkuannya bagi menyelesaikan masalah rumah tangga mereka tanpa hebakan aib di media sosial. Poligami tak salah, tapi biar atas izin istri dan mereka bahagia. Terbaru, tular sebuah video memaparkan hukum seorang suami berkahwin seorang lagi tanpa pengetahuan istrinya sehingga membuatkan hati wanita remuk dan kecewa. Menurut video dimuat naik di laman TikTok pencerama selebriti Ustadz Azhar, Idrus menjawab pertanyaan sama ada sah atau tidak seorang suami berkahwin seorang lagi tanpa pengetahuan istri pertama. Hukumnya peligami sah, tetapi perbuatan itu tak betul karena perkawinan ini adalah bergembira, bukan bersedih ujarnya. Ustadz Azhar menjelaskan hidup berpeligami bermaksud kesemua mereka terlibat yaitu suami, istri pertama dan istri kedua, serta seterusnya jika ada. Perlulah bergembira tanpa ada salah seorang tercicir sehingga menggunakan penderitaan sendiri. Oleh itu, adalah penting seorang suami mendapatkan keizinan daripada istri pertama bagi mengelakkan mereka rasa ditipu hidup-hidup. Minta izin orangnya sambil tunjuk gambar awak berkenan atau tidak. Dia cakap tak suka oke cari lain sampai mendapat resu dari istri pertama ujar Ustadz Azhar, Idrus. Isteri tipu suami marah kalau suami kawin lain tanpa pengetahuan, ingat istri tak marah ke? Sambah Ustadz Azhar, Idrus tindakan seorang suami berkawin tanpa pengetahuan istri pertama, seolah-olah mereka telah melakukan penipuan dan semestinya menimbulkan rasa marah. Kalau istri tipu kita marah tak? Sama jugalah dengan konsep berkawin tanpa pengetahuan istri. Dia masih ingat kita nak beri dia madu? Betul tak jadi istri rasa tertipu? Jangan sebab jasa istri sangat besar dengan kita, suami jelasnya lagi.